Seorang hakim pengadilan agama kelas 1A di Lumajang, Jawa Timur, Zul Givli, terluka usai dilempar kursi oleh Sunan Diono tergugat dalam sidang perceraian. Kejadian berawal saat korban mengidangkan kasus putusan cerai di pengadilan agama kelas 1A Lumajang antara penggugat atas nama Humayro dengan Tuhaku. Laku emosi, melempar kursi ke korban usai mendengar putusan perceraian dengan mantan istrinya. Akibatnya korban dan mantan istrinya terluka. Suaminya masih ingin hukum lagi, kemudian ternyata oleh pengadilan yang dibutus cerai, dia itu marah sama istrinya. Akhirnya memukul istrinya dan hakim itu kena efek samping negatif, kena limpar kursi bekas mukul istri itu. Hanya itu saja, setelah itu keluar dia. Kursi kejadian telah berlangsung diamankan pihak kepolisian. Di pengadilan agama Lumajang yang beralaman di Jalan Soekarno-Hatta, Sukodono-Lumajang, untuk pelaku sudah ditamankan. Sesuai dengan perintah pimpinan, proses lanjut. Sementara pelaku sudah ditamankan. Kini kasus penganiayaan ditangani oleh Satreskim Posek Sukodono-Lumajang. Laku terancang hukuman maksimal 8 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton